Intro Hai semuanya, selamat datang di UBR Entertainment Tanpa bahasa basi, sebab kita bukan membahas hal yang basi Kali ini kita akan membahas tentang 6 drama Korea terbaru dan terbaik Juni sampai Agustus 2017 Sweet Enemy berkisah tentang seorang perempuan bernama Oh Dal Nim yang diperankan oleh Park Eun Hye Ia dituduh melakukan pembunuhan, namun ternyata tuduhan itu salah Ia kemudian memutuskan untuk membalas dendam pada mereka yang bertanggung jawab atas kesengsaraan yang dialaminya Heo Im yang diperankan oleh Kim Nam Gil adalah seorang dokter oriental Yang dikenal sebagai ahli akupuntur terbaik di era Joseon Namun karirnya diblokir karena statusnya yang rendah Suatu hari, Heo Im berjalan melintasi waktu dan menyadari dirinya kini berada di Seoul Dia bertemu dengan seorang dokter perempuan yang sangat percaya hanya pada pengobatan modern Serial Woman of Dignity berkisah tentang seorang perempuan bernama Woo Ajin yang diperankan oleh Kim Hye Soon Woo Ajin hidup dalam kemewahan karena ayah mertuanya yang kaya Namun kemudian ayah mertuanya dan suaminya mengkhianati dirinya Kini kehidupan Woo Ajin terpuruk di titik terendah Mampukah ia untuk bangkit mengangkat mertabatnya kembali? Setelah sukses bersama Sif Kim Nam Gung Min kembali membintangi drama berjudul Falsify Drama ini akan mengangkat cerita tentang kehidupan keras seorang wartawan Yang mengungkap masalah-masalah penyimpangan sosial Serial Save Me ini menceritakan tentang empat orang pria yang tidak memiliki pekerjaan Yang bertemu dengan seorang wanita di sebuah gang Wanita tersebut berkata Save Me atau Selamatkan Aku Demi penduduk desa yang berjuang untuk bertahan dalam musim yang kering So A rela berkorban dan memutuskan untuk menjadi istri Habaik Seorang dewa air Ia pun akhirnya bertemu dengan Habaik Ternyata sosok Habaik tersebut sangat berbeda dari apa yang dipikirkannya Oke, itulah tadi 6 drama Korea terbaru dan terbaik selama Juni sampai Agustus 2017 Like, Share, dan Subscribe UBI Entertainment Kapsahamnida Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton